Polda Metro Jaya membongkar sindikat jaringan peredaran narkoba jenis ganja lintas provinsi di Sumatera, Jawa. Dalam sindikat tersebut diamankan barang bukti ganja sebanyak 1,37 ton. Ditres narkoba Polda Metro Jaya mengamankan 12 tersangka dalam pengungkapan kasus tersebut dalam periode bulan September sampai Oktober 2021. Polda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan sebanyak 1,37 ton ganja disita polisi dalam jaringan lintas provinsi Aceh, Medan, Jakarta itu. Dalam pengungkapan sindikat tersebut, Polda Metro Jaya menyebut masih ada 6 orang yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Sementara penangkapan 12 orang tersangka lainnya diamankan di 4 titik lokasi berbeda. Pengungkapan jaringan narkoba ini membuktikan bahwa saat ini Jakarta masih menjadi pasar yang menjanjikan untuk peredaran barang haram tersebut. Narkoba jenis ganja menjadi jenis psikotropika terbanyak dalam peredaran narkoba dengan sasaran generasi muda. Pengungkapan kasus ini berawal dari penangkapan seorang residivis peredaran narkoba di kawasan Ciputat, kota Tanggerang Selatan. Atas penangkapan tersebut, polisi bergerak ke Aceh hingga barang bukti ganja sebanyak 1,37 ton berhasil diamankan. Sindikat ini berawal dari penangkapan 2 orang pelaku berinisial RH dan AF di Tanggerang Selatan pada Jumat 10 September 2021 lalu. Dalam pengembangannya, polisi juga menangkap 3 pelaku lain berinisial AN, IT, dan MA dengan barang bukti ganja seberat 112,9 kg di Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Berkat penangkapan tersebut, tim ditres narkoba Polda Metro Jaya langsung melakukan pengembangan untuk mengetahui asal barang haram tersebut. Kemudian, petugas langsung berangkat ke Aceh dan melakukan penangkapan terhadap tersangka berinisial RJ, kemudian EE, dan HS di Jalan Lintas Barat, Sumatra. Dari penangkapan itu, polisi turut mengamankan barang bukti seberat 599,5 kg ganja. Kemudian, polisi bergerak menuju Aceh dan mengamankan 4 orang, yaitu AK, B, IU, dan MHI, dan menemukan barang bukti 600 kg ganja di daerah Kuta Cane. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombespol Yusri Yunus menyebut pengungkapan jaringan narkoba ini untuk menyelamatkan jutaan generasi muda dari barang haram narkoba. Menurutnya, ada sekitar 1 juta lebih generasi muda yang terselamatkan karena peredaran narkoba ini tidak lolos ke Jakarta. Terima kasih telah menonton!